Intro Diajak panen kacang, tapi orang yang ngajak gak ada Kemana sih Denunyil? Kalau bukan karena tuh kacang bisa bikin tumbuh rambut Mana mau, Oga nunggu Aduh, duh, duh, duh Kacang belum panen, udah nimpa Oga aja Aduh Pak Oga, ayo pak kita panen kacang macadamia Eh, Denunyil kok jadi dua, Denunyil punya kembaran ya? Hah, kembar, ini apaan sih pak, kembar dari mana coba Ah, Pak Oga ngigo ya Tau ah Den, Pak Oga pusing Loh, pak Ada yang pernah makan kacang macadamia, asalnya sih dari Australia Iya, tapi di daerah Bondowoso Jawa Timur ini kacangnya bisa tumbuh subur Soalnya tanaman kacang ini sudah dikembangkan sejak tahun 1991 Jadi tanah, suhu dan cuacanya sudah pas Sekarang sudah ada 200 lebih pohon di lahan seluas 7 hektare ini Oh iya, panen kacangnya gampang kok Soalnya kacang macadamia yang sudah tua akan jatuh sendiri ke tanah Jadi tinggal kita kumpulin aja deh Hihihi Nah, kalau ada yang bolong-bolong gini Kerjaannya hama kayak kera, tikus, atau babi hutan nih Dalam setahun satu pohon macadamia bisa menghasilkan paling sedikit 500 kilogram Atau setengah ton kacang lho Satu hal yang menjadi ciri khasnya kacang macadamia adalah bagian kulitnya yang super keras Gak bisa dikupas pakai tangan Apalagi digigit Wah, bisa patah deh digigit kita Hihihi Ya, Den, jangan remehin Pak Oga dong Aduh, beneran susah ya, Den Ya, awas Pak, tiara Waduh Aduh Pak, Pak Oga Waduh, bukannya gondrong, malah benjol tuh Pak Aduh Lanjut Karena saking kerasnya, mengupas kulit kacang macadamia harus pakai bantuan mesin ya Habis itu tinggal jemur untuk mengurangi kadar airnya Dalam kacang ini ada kandungan lemak tidak jenuh yang namanya palmitoleic acid Manfaatnya bisa membantu menghasilkan sebum atau minyak di kulit kepala Nah, kandungan ini juga yang dikenal baik bisa membuat rambut tetap lembab, halus dan terawat karena gak kering atau kasar Selain dijual mentah, biasanya macadamia juga dijual dalam bentuk olahan Kayak coklat macadamia ini, bikinnya gampang loh, bisa dicontek nih buat camilan di rumah Goreng kacang macadamia sekitar 10 menit, terus kasih bumbu deh, bawang putih dan garam Kalau sudah matang, kacangnya kita iris tipis-tipis ya Nah, sekarang kita siapkan dulu nih adonan coklatnya Ada telur, coklat bubuk, tepung terigu dan garam Aduk deh sampai rata Lalu masukkan kacang macadamia yang sudah diiris Terus tinggal kita oven deh selama 20 menit Mudah kan? Selamat mencoba di rumah ya Teman-teman, kenalin nih, ini namanya angpang alias roti isi kacang merah Roti kesukaan teman-teman unyil dari negara Jepang Ini salah satu rahasia kenapa orang Jepang kuat berjalan kaki loh Roti isi kacang merah ini yang menjadi sumber energinya Saking populernya roti isi kacang merah, di Jepang ada loh Superhero bernama Angpang Men Yang ceritanya terbuat dari roti isi kacang merah Hmm, Angpang Men rada mirip sama Pauga gak sih? Den unyil, itu rotinya lagi diolesin apaan tuh? Roti ini lagi dioles krim khusus Pauga Biar rotinya jadi mengkilap Kira-kira kalau kepala Pauga diolesin gituan Bisa mengkilap juga dong den Memangnya Pauga mau diolesin juga Yaudah, biar unyil bilangin ke orang pabriknya nih Bercanda keles den Ngomong-ngomong, ini roti apaan sih den? Oh, ini roti kacang merah khas Jepang pak Udah deh pak, mendingan kita keliling pabrik aja yuk Kita lihat gimana prosesnya dari awal Ini dia nih, pabrik roti terbesar di Jepang Sekitar 650 kg tepung dan margarin Dicampur di mesin adonan berukuran besar ini Setelah jadi, adonannya dibentuk bulat-bulat Sambil ditamburi tepung supaya gak lengket Setelah diberi ragi, adonannya bakal didiamkan sekitar 16-20 menit Sampai mengembang Adonan roti bulat-bulat tadi Bisa dibuat jadi roti apa saja loh Utamanya sih roti tawar Tapi kalau yang ini Roti isi selai atau pasta kacang merah Orang Jepang tuh selalu pakai istilahan Untuk menyebut semua isi kue yang rasanya manis Jadi roti ini namanya angpang Adonan yang sudah diberi ragi ini Mulai dipipikan Karena setelah ini Mau dikasih isian selai kacangnya Setiap hari pabrik ini bisa membuat 4-5 ribu angpang loh Selai kacang merahnya juga buatan sendiri Terus teksturnya memang sengaja gak dibikin terlalu halus Biar waktu dimakan Masih ada sensasi kacang aslinya gitu deh Tuh liat, gak semuanya pakai mesin kan Menutup adonan roti dilakukan secara manual Tapi harus tetap hati-hati ya Waktu menutup selainya pakai adonan kayak gini Karena pakai cara manual Makanya perlu dipres kayak gini dulu Supaya bulatannya bisa rapi Biar nanti hasilnya pas dipanggang Gak penyok-penyok gitu deh Sebelum dipanggang harus didiamkan sekitar 1 jam dulu Supaya adonannya mengembang Nah kalau adonan sudah mulai mengembang kayak gitu Baru deh diolesi krim khusus ini Biar hasilnya mengkilap Biar rasanya makin sip Tambahkan wijen diatasnya Krim tadi juga sifatnya kayak lem gitu Jadinya wijen bisa nempel rapi kan Terus siap masuk oven deh Sekitar 90 menit 30 detik Sama kayak roti tawar Angpang bisa tahan selama 4 hari saja Pabrik ini termasuk pemasok roti tawar dan roti manis terbesar Untuk seluruh wilayah di Jepang Terus sudah ada sekitar 1100 jenis Mulai dari roti, snack, pastry, dan lainnya Yang sudah diproduksi di pabrik ini Selain enak Kacang merah itu kayak kandungan gizi loh Ada karbohidrat, serat, vitamin B, dan protein Buat penderita anemia Kandungan zat besi dalam kacang merah Juga membantu memproduksi sel darah merah dalam tubuh kita Kalau buat ibu hamil Kandungan asam folat yang ada dalam kacang merah Juga baik untuk perkembangan janin Tapi buat yang punya masalah asam urat Jangan kebanyakan makan ya Karena kandungan purin yang ada di kacang merah ini Pengaruhnya kekadar asam urat dalam tubuh Intinya segala sesuatu yang berlebihan Biasanya akan membawa dampak yang kurang bagus juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!